Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel tentang misteri Di video kali ini saya akan kembali melanjutkan cerita yang berjudul Pesugian Baby Ngepet Sebelum mulai jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel tentang misteri Langsung saja kita masuk ke ceritanya Parfum apaan nih? Masa bomenyan? Ini sih parfum mayat Mau main-main tuh perempuan Edi mengumpat akaruan Dan pada saat bersamaan terdengar suara di depan pintu Mirip suara binatang Apalagi tuh, berisik sekali Din, coba kau lihat Perintahnya pada Udin Udin pun langsung membuka pintu Dia tersengang Demi melihat seekor babi berukuran besar Dengan matanya berwarna merah Ba-babi Serunya tertahan Dia menunjuk ke arah depan pintu Yang memang sudah nampak seekor babi bertubuh besar Eh, kau ngomong yang benar Masa ada babi nyasar? Balas Edi tak percaya Kemudian dia melihat ke pintu Dan dia pun mengucok-ngucok matanya Seakan meyakinkan dengan penglihatan dirinya Babi? Apa kau memang babi? Jangan-jangan Kau cuma mau menakut-nakuti kita saja Huss, sana kau pergi Edi mengusir binatang itu Namun, binatang itu malah dengan tenang menghampirinya Kamu apa masuk-masuk? Kalau kau babi ngepet Kau salah sasaran Doetku cuma recehan Tapi kalau kau benar-benar babi Berarti kau cari mati Dan mungkin Bisa aku jadikan babi panggang Ayo Kita serang binatangnya seini Kita cincang jadi bergedel Perintahnya pada ketiga temannya Mereka langsung mengambil benda yang ada di sana Untuk mereka gunakan sebagai senjata Mereka langsung meluruk ke arah binatang tadi Dengan kayu dan besi sebagai senjata Senjata mereka berhasil bersarang di tubuh binatang tadi Namun Binatang itu sama sekali tak merasakan sakit sedikit pun Malah sekarang dia sudah mengambil ancang-ancang untuk menyerang Dan ketika keempat orang tadi mulai kembali menyerang Mereka terperangah Demi mendengar satu suara yang bernada berat Majulah kalian semua Biar kalian mati lebih cepat Hah? Babi ini bisa ngomong? Aku yang mabok Apa binatang ini yang gila? Eddie melotot tak percaya Kalian memang mabok Tapi kalian juga memang benar Kalau aku yang bicara Sekaligus akan mengantar kalian ke neraka Ke neraka katanya Lucu lucu Mengapain kesana? Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kalian Wah Binatang ini jadi tambah songong Ayo kita habisi dia Setelah memberikan komando Eddie langsung menyerang Diikuti ketiga temannya Namun sebelum ketiga orang tersebut bertindak Babi itu sudah lebih dulu menyerang mereka dengan garang Seorang dari mereka mendapat serudukan taring tajam Hingga menyobek perutnya Ah! Perutku! Dia berteriak sambil tangannya Mendekat perut yang isinya hampir memburai Dengan terhuyung-huyung Dia berusaha untuk keluar dari rumah itu Namun binatang itu telah kehabisan rasa sabar Dan kembali menyerang dengan ganas Tanpa ampun Orang yang telah terluka itu terlembas kembali Akibat tendangan kaki sang hewan Dia kembali berteriak sekencang-kencangnya Dia terpental dan diam tak berkutik Eddie dan gudang temannya merasa ngeri Melihat kematian temannya yang berbandingan darah Aku akan membunuh kalian semua Seru hewan itu Kemudian kembali mengambil ancang-ancang untuk menyerang Ketiganya sadar Kalau binatang ini tak mempan Atau tak berpengaruh dengan pukulan benda yang mereka gunakan Mereka putus asa dan berusaha untuk kabur Namun Babi yang memang jelmaan dari gunali Sudah membaca gelagat Pintu tiba-tiba terkunci dengan sendirinya Ketiganya panik Dan dalam kematikan itulah Binatang itu langsung menyerang ketiganya Hingga membuat mereka tak lagi dapat berpikir untuk kabur Mereka dalam keadaan putus asa Terpaksa bertahan sambil menyerang Namun tenaga mereka Mereka bukanlah apa-apa Dibanding kekuatan yang dimiliki Gunaldi Satu persatu mereka menjadi korban pembantaian dengan kondisi mengenaskan Gunaldi memandangi mayat ketiga orang musuh suci Sambil tertawa terbahak-bahak Suci Semua orang yang telah menyakitimu Sudah aku habisi Dendamu sudah terbalas Semoga kamu puas Suci Ucap Eddie di ujung kematiannya Gunaldi segera meninggalkan tempat pembantaian Empat orang dalam satu ruang rumah kecil Yang mereka gunakan sebagai tempat maksiat Gunaldi tak langsung pulang ke rumahnya Dia menyusup di antara rumah ke rumah Dan dari pohon ke pohon Hingga akhirnya Sampailah di sebuah gudang atau pabrik pembuatan genteng dan batu bata Tempat penyimpanan terbuat dari bambu Dan beratap daun rumbia kering Berbeda dengan tempat pembakaran Yang memang dibangun menggunakan atap dari aspes Gudang dan pabrik itu memiliki juragan Sunandar Salah satu orang terkaya yang memiliki puluhan lahan Pembuatan genteng dan batu bata Gunaldi masih penasaran Atas kegagalannya tempoh hari Dan sekarang Ia ingin mengurus harta sang juragan dengan cara lain Letak pabrik memang agak jauh dari rumah Sunandar Namun masih terlihat aktivitas pabrik jika siang hari Malam semakin larut Keluarga juragan Sunandar sudah tertidur nyingiak Hampir semua ruangan terlihat gelap dari luar Seekor babi mulai mengendus-ngendus gudang produksi genteng di sebelah rumah sang juragan Sang babi itu memandang ke atas dengan sinar matanya yang tiba-tiba mengeluarkan sayap panas Atap rumbia yang memang kering itu Tak dapat menahan hawa panas Dan perlahan mulai mengeluarkan api Dan tak memerlukan waktu lama Api segera berkobar Nyala api tentu saja dapat terlihat oleh orang sekitar kampung yang masih terjaga Begitu juga dengan dua orang pria yang masih bercengkrama di depan sebuah rumah Mereka terkejut melihat cahaya api yang semakin lama semakin membesar Sepertinya ada kebakaran Kata seorang pria yang lebih muda Iya, itu dekat rumahnya juragan Sunandar Ayo kita ke sana Balas pria lain yang lebih tua Mereka pun bergegas menuju arah kebakaran Dan di sana sudah banyak orang berkumpul Bahkan sudah berusaha memadamkan api dengan air yang mereka cari di sekitar pabrik Bahkan kepanikan juga terjadi di rumah Sunandar Setelah dia tahu kalau gudang dan tempat jemur terjadi kebakaran Sunandar bersama istri dan anak-anaknya segera melihat ke lokasi Dan kesempatan itu digunakan dengan cepat oleh Gunaldi Untuk merubah wujudnya menjadi bayang-bayang Kemudian dia langsung menuju kamar sang juragan Gunaldi sudah tahu letak penyimpanan harta milik mereka Dan dengan cepat Dia membuka keramik di kolong tempat tidur juragan Membuka kotak hitam dan menguras semua harta yang berupa batangan-batangan emas murni Belum puas, Gunaldi mengobrak-abrik tempat lainnya Sehingga ia menemukan sebuah berangkas lain yang berisi uang dalam jumlah tak terhingga Gunaldi memasukkan semua barang curianya ke dalam sebuah kantung hitam Lalu dengan cepat meninggalkan rumah sang juragan Suci membelalakan matanya Demi melihat batangan-batangan emas murni dan juga setumpuk uang Suaminya benar-benar telah menguras habis harta kekayaan juragan Sunandar Dia mulai berangan-angan Untuk menagih janjinya kepada Gunaldi Agar segera dibuatkan rumah mewah untuknya dan keluarganya Jadi kapan mas akan membangun rumah untukku? Tanyanya pada saat mereka tengah menghitung jumlah uang yang didapat semalam Secepatnya Setelah aku berhasil menghancurkan Darusman Dan membawa Karyati Kamu tenang saja Aku tak pernah ingger janji Oh iya Kalau kamu besok berkeliling Tolong berikan uang untuk Kang Miko Anggap sebagai rasa terima kasihku padanya Karena telah memberikan seorang istri yang baik untukku Mampirlah ke rumah orang tua kamu Berikan uang secukupnya Karena harta yang aku dapatkan sudah cukup banyak Sementara itu Aku akan menjual emas batangan ini Balas Gunaldi sambil memeluk Suci Iya mas Besok aku akan menengok keadaan ibu dan ayah Di tempat lain Jodagan Sunander sekarang lebih banyak diam Ia sama sekali tak menyangka Kalau harta yang ia dapatkan dengan jerip payah selama puluh tahun Harus lenyap dalam hitungan menit saja Bahkan istrinya berkali-kali jatuh pingsan Sebab semua perhiasan yang sangat ia sayangi Dan menjadi kebanggaannya harus raib Mereka tak habis pikir Ternyata masih saja ada orang yang sirik dengannya Bapak Apa tidak sebaiknya kita ikhtiar? Bertanya pada orang pintar Apa sebenarnya yang sudah terjadi pada keluarga kita? Ibu merasa Kalau kita tak mempunyai musuh Kita bersikap baik pada semua orang Tapi Kok masih saja Ada orang yang sampai sakit hati Menguras semua harta milik kita? Kata istri Jodagan Membeberkan masukan Jodagan Sunander memandang istrinya dengan tetapan kosong Kalau Bapak Sama sekali tidak yakin dengan orang pintar atau paranormal Bapak hanya percaya Kalau ini sebuah ujian berat untuk kita Tapi kalau menurut Ibu itu ada gunanya Ya silakan saja Mudah-mudahan dapat membantu Balas Sunander dengan nada berat Ya kalau Bapak sudah mengizinkan Nanti Ibu akan menyambangi orang pintar Dia masih famili dari kakek Tinggalnya agak jauh Dan mungkin Ibu akan kembali menjelang malam nanti Setelah dirasa cukup perbekalan untuk perjalanan Maka istri Sunander yang bernama Tusina itu pun Berangkat seorang diri Kakek Duryat Bersedia membantu untuk mendeteksi rumah Sunander Menjelang pukul delapan malam Mereka sudah berada di rumah Sang Juragan Ijinkan Abah Melihat dan merasakan aura hitam Yang ditinggalkan berlaku pencurian Abah rasa Dia bukan manusia biasa Sebab tak ada tanda-tanda di sini Namun Abah merasakan getaran yang kuat Dari luar tembok kamer ini Ada baiknya Kita memeriksa di luar sana Ucap Abah Duryat Yang mau tak mau Sunander menurutinya Nah Disinilah Abah Merasakan awal dari kejadian itu Sekarang Coba perhatikan dengan seksama Apa yang kita temukan di sekitar sini Kemudian Abah meminta Sunander Untuk mengambil lampu center Setelah diperhatikan Barulah Abah menemukan suatu petunjuk Nah Kalian berdua dapat melihat Dejak kaki binatang Meski tidak terlalu jelas Dan dari baunya Abah yakin Kalau binatang ini sejenis babi Atau tepatnya Babi Jejaden Dan ini lihat Di dinding ini terdapat Beberapa helai bulu-bulu kasar Dan ini adalah bulu babi Abah menerangkan Babi ngepet Serentak mereka berdua terkejut Iya Tapi ini sungguh punya kemampuan luar biasa Sepertinya Makhluk ini telah menguasai ilmu Yang bukan hanya mencari harta saja Melainkan dapat merusak apa saja Dia telah menjadi iblis yang sangat mengerikan Merusak Sunandar berseru Dia ingat cerita kejadian Yang menimpa tambak milik Jureganda Rusman Dan beberapa warga juga menyatakan Kalau mereka melihat puluhan ekor babi Yang mengepung mereka Benar Binatang Jejaden ini Memiliki kemampuan seratus tenaga hewan Dan kita tak mudah untuk menempasnya Kalau demikian Desa-desa kita akan menjadi desa yang miskin Sebab tak ada lagi Juregan-Juregan kaya Setelah semua harta mereka dihabisi oleh maluk itu Benar Nanti pada saatnya Abah melihat Akan segera tahu siapa sesungguhnya orang itu Hanya satu keajaibanlah Orang tersebut akan menemui masa apasnya Sementara itu dikediaman keluarga Suci Ibu dan bapak kamu itu tidak habis pikir sama kamu Kamu memberikan uang sebanyak ini Juga perhiasan untuk adik kamu Sebenarnya Suami kamu itu kerja atau punya usaha apa? Tanya Ibu Suci Saat anak mereka mengunjunginya Yah Ibu Buat apa juga aku harus tahu segala macam pekerjaan suami aku Yang penting Aku bisa hidup enak Dan bisa membahagiakan orang tua Balas Suci Ya Tapi setidaknya Sebagai seorang istri harus tahu Segala hal tentang suaminya Apa kamu tidak takut? Apa kamu tidak takut? Seandainya suami kamu itu Lakukan atau mempunyai pekerjaan yang kurang benar Bagaimana? Maksud Ibu Rambok atau mencuri gitu? Itu aku juga tidak berduli Karena aku menikah dengan Rusandi Bukan karena cinta Aku hanya butuh uang Dan ingin hidup lebih baik Hanya itu saja Ya sudah Kalau itu pendirian kamu Bagi kami sebagai orang tua Sudah merasa cukup bahagia Bila melihat anaknya hidup bahagia Hanya itu saja Kami tidak menginginkan segala bentuk harta Kami sudah cukup senang Kamu sekarang sudah berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya Iya Ibu Dan kebahagiaan Ibu Nanti akan bertambah Setelah aku membangun rumah ini Menjadi rumah yang mewah Rumah seperti rumah milik juragan-juragan itu Kamu ini Ibu dan ayah juga adik kamu Tidak membutuhkan itu semua Kami sudah bagi memiliki rumah yang kecil ini Yang penting Jika hujan tidak kebocoran Ya sudah Bu Pokoknya Ibu tinggal lihat saja nanti Ucap Suci sambil memeluk ibunya Setelah berkata seperti itu Suci pun pamit untuk pulang Karena malam nanti Suaminya akan kembali melakukan aksinya Suci harus beristirahat Guna untuk berjaga Untuk keselamatan suaminya Menjaga tempat Gunaldi menjalani ritual Hingga sampai dia selamat kembali pulang Mas Rumah siapa yang akan Mas Incar malam ini Suci bertanya tentang Rencana suaminya Juragan Ramli Aku pernah mengambilnya Namun Belum terlalu banyak hasilnya Yang penting Aku bisa menghancurkan Semua gudang milik juragan itu Dan menghabisi harta simpanannya Tapi Kali ini Mas harus lebih waspada Karena penduduk desa-desa Sudah bersiaga Dan selalu menjaga kampung mereka Aku tahu itu Dan aku akan meminta Bantuan mertuaku di Gua Keramat Agar mengirim pasukannya Untuk membantuku Kamu tetap harus menjaga lilin itu Karena yawaku taruhannya Iya Mas Aku sudah tahu tentang itu Dan itu sudah menjadi Kewajibanku Untuk melindungi suaminya Balas suci dengan manja Mereka terus mengatur siasat Sambil menikmati kopi hangat Dan cemilan ringan Menikmati cahaya mentari Yang akan segera turun Dan menyisakan warna lembayung Setelah melakukan ritualnya Lebih dari pukul 1 tengah malam Gunaldi bersama rakyat Gua Keramat Sudah mengatur tugas Puluhan ekor babi mulai Menyetroni gudang-gudang beras Milik juragan Ramli Mereka merusak Dan menghancurkan apa saja Ratusan karung beras Berantakan Terkena hujaman Taring-taring mereka Anehnya Tak seorang pun Yang melihat kejadian tersebut Dan dalam kesempatan itu Gunaldi menyusup Masuk ke kamar juragan Ramli Melihat kedua penghuni kamar Yang tengah terlelap Gunaldi mulai membuka Lemari pakaian Kebetulan Juragan Ramli yang merasa Ingin pipis Mendengar suara derit pintu Yang berasal dari Lemari besar di kamarnya Dan benar saja Dia melihat keanehan Di depan lemari itu Sebuah bayangan manusia Tanpa wujud Tengah mencari-cari Sesuatu di sana Seketika itu juga Tubuhnya merasa merinding Dan sulit untuk digerakkan Mulutnya terengang-ngalebar Tangan juragan Ramli Berusaha bergerak Untuk menoel istrinya Sedang tertidur lelap Entah sudah berapa kali Ia menyentuh lengan istrinya Hingga sang istri pun terbangun Ada apa kang? Tanya istrinya berbisik Dan juragan hanya Memberikan isyarat Dengan menggerakkan Ekor matanya Istri juragan Segera melihat Ke arah gerakan mata Suaminya Setan Serunya tertahan Namun Gunaldi Yang mendengar jeritan Perempuan itu Tetap tak menggubrisnya Tangnya sibuk Memasukkan semua Perhiasan dan uang Kedalam kantong hitam Gunaldi menatap Ke arah kedua orang Di tempat tidur itu Dengan senyum Menyeringai Sehingga kedua orang itu Semakin ketakutan Dan dengan cepat Bayangan Gunaldi Menembus dinding kamar Sungguh suatu Pemandangan yang sulit Untuk diterima Akal mereka Setelah beberapa saat Kemudian Barulah tubuh mereka Bisa digerakkan kembali Dan istri juragan Lebih dulu Berteriak Maling Teriakannya Membangunkan Anak laki-lakinya Yang tertidur Di kamar sebelah Dia segera Menghampiri Kedua orang tuanya Yang terlihat Panik keluar rumah Sambil berteriak Maling Sementara itu Dua orang Petugas ronda Tengah berkeliling kampung Tepat di depan Rumah juragan Ramli Mereka melihat Sang juragan Istri dan anaknya Tengah berteriak-teriak Sehingga mereka pun Mendekati sang juragan Ada apa juragan Tanya salah seorang Petugas ronda malam Rumah saya Kemalingan Uang dan berhiasan Istri saya Habis Dari mana Maling itu masuk Mungkin Kami bisa membantu juragan Entahlah Penjuri itu Tidak jelas Namun Tidak berwujud Manusia Dia hanya terlihat Seperti bayangan Seseorang Dan dia dapat Menembus dinding Gambar saya Hantu Serum mereka Berdua tertahan Bukan Hantu Tidak mencuri harta Di saat Mereka tengah panik Tiba-tiba Ada seorang Anak muda Yang mungkin Habis pulang Nonton Atau ngapel Ke rumah pacarnya Melihat banyak Orang di depan rumah Juragan Ramli Pemuda itu pun Segera menghampiri Mereka Dan setelah Mendengar duduk Persoalannya Dia pun Lalu ikut bicara Maaf Bapak-bapak semua Tadi Saya juga Melihat kejadian Aneh Dan menakutkan Saya Melihat dengan jelas Ada puluhan Ekor binatang Yang mungkin Babi Tengah mengamuk Dan merusak Gudang beras Gudang beras Dimana itu Tanya sang juragan Nampak terkejut Yang di perempatan jalan Dan bagian lainnya Ya Allah Itu gudang saya Ucap juragan Ramli Lalu tubuhnya Melorot jatuh Terduduk Dia shock berat Juragan Ramli pun Dibawa masuk ke dalam Setelah itu Anak laki-laki juragan Ikut bersama Dua petugas ronda Menuju lokasi gudang Sementara Di tempat lain Suci masih tetap Bersih agak penuh Menjaga Nyala api lilin Yang tetap tenang Hingga Gunaldi Kembali dengan selamat Dendam kamu Sudah terbalas Sakit hatiku Sudah terbayar sebagian Sekarang Hanya menunggu Saat pernikahan Karyati saja Aku akan menghancurkan Saat pesta mereka Berlangsung Sepertinya Pasti asyik Mereka akan Aku buat panik Panik karena Pesta yang berantakan Dan lebih panik lagi Saat mereka sadar Bahwa mempelai wanitanya Tak ada lagi Di tempat itu Aku akan Benar-benar puas Gunaldi tertawa-tawa Di tengah gundukan emas Yang semakin melimpah Suci merapikan gundukan Uang kertas Ditatanya Seperti mesin Membentuk Satuan bilangan Dengan nominal juta Dan entah Sudah berapa tumbukan Ia susun Apakah Setelah semua Rencana mas berhasil Kemudian mas Akan berhenti Mencari harta lagi Tanya suci Tanya suci Tentu saja Tidak Kekayaan ini Bisa habis Jika kita Bertiam diri Aku akan Tetap mencari Ke rumah-rumah Penduduk Untuk tambahan Uang belanja Kamu Senyum suci Untuk mendeteksi Kekuatan itu Kita harus Mempersihkan jiwa Terlebih dahulu Membuang semua Energi negatif Yang ada di dalam Diri manusia itu Sendiri Sunandar yang kini Sudah jatuh miskin itu Menyadari Kalau kekuatan jatuh itu Harus dihentikan Jangan sampai Banyak memakan Korban lagi Dia sudah Mengikhlaskan Harta bendanya Yang telah habis Dia hanya Menganggap Semua adalah Cobaan dari Yang Maha Kuasa Sunandar Diberikan Belajaran Tentang Menembus Alam gaib Dan segala macam Ilmu yang Diluar batas Kemampuan akal Manusia Dan Sunandar Menekuninya Dengan penuh Kesabaran Dan keyakinan Yang penuh Hingga pada Suatu saat Dia sudah Mendapat izin Serta restu Dari Aba Ucup Malam itu Sunandar Ingin membeli rokok Kalau biasanya Ia menyuruh orang Dan memberinya upah Kini dia harus Hidup berhemat Dan dengan Tanpa malu Ia lakukan sendiri Meskipun Ada beberapa Orang yang sempat Melihatnya Dan mereka Seakan Menciber Melihat kejatuhan Juragan Sunandar Tepat ketika Ia melewati Sebuah rumah Yang lumayan bagus Dia merasakan Sesuatu yang lain Dan juga Dia baru tahu Kalau rumah Yang dulunya Milik penduduk desa ini Sudah dibeli orang Yang katanya Seorang penguasa muda Sunandar Diam sejenak Dia duduk Di sebuah teras Milik tetangga Gunaldi Yang penguninya Telah pergi Keasar pernikahan Keluarganya Sunandar Berharap Penguni baru Yang katanya Pengusaha itu Keluar rumah Sunandar Ingin merasakan Getaran lainnya Apakah benar Penguni rumah tersebut Memiliki Daya magis Yang kuat Atau hanya Sekedar penasaran saja Di pucuk cinta Ulang pun tiba Gunaldi keluar Bersama suci Yang membawa Dua gelas kopi Mereka lalu Meneruskan obrol mereka Dengan suara perlahan Cahaya lampu teras Yang temaram Namun masih Terlihat jelas Oleh Sunandar Wajah pemilik Baru rumah tersebut Sunandar Hampir tak percaya Melihat pemilik rumah Yang ternyata Seorang pemuda Yang samar-samar Ia pernah melihatnya Bukankah Dia yang pernah ada Di depan rumahku Dia mengatakan Lapar Dan belum makan Sejak kemarin Apa Aku saja Yang salah lihat ya Cukup lama Sunandar duduk Di teras rumah tersebut Sambil memperhatikan Penguni rumah Di depannya Yang memang Ternyata Gunaldi Atau Rustandi Eh Joragan Sedang menunggu siapa Kok Duduk disini Sapaan lembut Dari seorang lelaki Mengejutkan Lamunanya Oh Eh Iya Saya Lagi mau beli rokok Tapi Rasanya kok Capek jalan Mungkin Faktor usia Kali ya Balasunandar Agak gugup Joragan Joragan belum terlalu tua Mungkin Naya kurang gerak saja Soalnya Joragan kan selalu pakai mobil Kalau mau keluar Lagian Kenapa harus pergi sendiri Kan mending nyuruh orang Saya sudah bangkrut Saya harus menghemat setiap pengeluaran Oh iya Saya Turut prihatin Atas musibah yang telah menimba Juragan Kalau begitu Ayo sama-sama kita ke warung Sunander Menerima tawaran orang tersebut Untuk bersama-sama ke warung Dan harus melewati rumah orang baru tersebut Tepat di depan rumah itulah Sunander merasakan hawa panas yang membuat tubuhnya mendadak berkeringat Allahu Akbar Serunya dengan tiba-tiba Dan seruan itu membuat tubuh Gunaldi bergetar dengan hebat Hingga membuat suci panik seketika Mas Kamu kenapa? Tanyanya Namun Gunaldi malah dengan terhuyung-huyung masuk ke dalam rumah Sunander merasa ada yang aneh pada sikap pemilik rumah yang menurutnya pernah ia lihat sebelumnya Apa Sampai kenal Sama pemilik rumah itu mas? Tanya Sunander pada teman di sebelahnya Sambil tetap berjalan menuju warung rokok Tidak terlalu kenal Sepertinya Dia orang yang tertutup Bahkan istrinya sendiri Tidak pernah tahu Apa pekerjaan suaminya Memang Ada apa? Juragan menanyakan dia Oh Gak apa-apa Sebetulnya Saya mau berkenalan saja Barangkali Dia bisa membantu memberikan pekerjaan untuk saya Karena seperti akan lihat sendiri Saya sudah bangkrut Dan tidak pantas disebut juragan lagi Ah Juragan suka merendah Kami tetap menghormati juragan Karena sikap juragan yang dermawan Kata-kata teman itu Membuat hati Sunander Merasa teriris Kenapa kalau dia baik Justru mendapatkan perlakuan buruk Dari orang yang telah tega mengambil seluruh harta miliknya Malam itu Cuaca benar-benar sedang tidak bersahabat Hujan lebat disertai gemuruh guntur saling bersahutan Kilatan cahaya petir Bak pesta kembang api di angkasa Desa Wada seolah desa mati yang tanpa penghuni Semua penduduk desa berdiam di dalam rumah sambil berdoa Semoga murka alam ini Bukanlah hari terakhir bagi kehidupan umat manusia Bagi keluarga yang mampu Mereka hanya berkumpul di ruang keluarga Sambil menikmati secangkertai hangat Ditemani cemilan untuk mengusir rasa takut mereka Namun bagi mereka yang tak mempunyai apa-apa Mereka hanya termenung Sambil menyelipkan sepotong doa Berharap hujan badai cepat redah Dan bagi Gunaldi Ini adalah kesempatan baik untuknya mencari mangsa Namun malam ini Dia tak mempunyai target yang menjadi sasaran Dia berpikir hanya keluar dari rumah Dan mengambil apa saja yang bisa ia ambil Gunaldi berjalan menuruti nalurinya sebagai seekor hewan Terkadang berjalan di antara pohon-pohon Sambil mengendus-ngendus mencari makan Dan dia menemukan sebuah pohon getela Lalu dengan cakarnya ia mengais umbi yang kemudian ia nikmati Di antara hujannya agak meredah Seorang lelaki tua keluar dari pintu belakang rumahnya Pandangannya langsung tertuju pada seekor babi bertubuh besar Yang tengah merusak tanaman singkong miliknya Babi Serunya Seakan tak percaya pada apa yang dilihatnya Gunaldi seolah tak peduli dengan kemunculan orang tadi Dia tetap menikmati hidangan yang menjadi favoritnya Orang tua tadi semakin memperhatikan Apakah binatang di depannya memang seekor babi atau anjing liar Eh beneran iya teh babi Jangan-jangan Ini mah babi ngepet Saya harus memberitahu orang-orang kampung Dan orang itu kemudian masuk Lalu keluar dari pintu depan Agar sang babi tidak merasa terganggu Lelaki tadi segera menabuk kentongan yang terdapat di posronda Dan tentu saja Suara kentongan segera mendapat respon dari warga Beberapa orang pria segera merapat ke posronda Dan menanyakan apa yang terjadi Ada babi di dekat rumah saya Dia merusak tanaman singkong Dan memakannya dengan rakus Saya tidak tahu Apa itu babi beneran atau babi jejaden Sebaiknya kita harus cepat ke sana Ayo teman-teman Maka serentak mereka yang berjumlah empat orang itu Segera menuju tempat Dimana sang babi masih tetap menikmati santapannya Itu dia Ayo kepung Teriak orang yang pertama melihat seekor babi tadi Dengan serentak Mereka membentuk lingkaran Untuk mengepung babi itu Namun Mereka tak membawa alat atau senjata apapun Mereka hanya mengandalkan tangan kosong Beruntung Gunaldi yang saat itu dalam wujud seekor babi Masih dalam pengaruh naluri hewannya Ia hanya memandang keempat orang Dengan ancang-ancang siap menyerang Serbu Teriak orang yang paling dianggap berani Dan serentak Mereka berusaha menangkap sang babi itu Sadar kalau dirinya sedang berada dalam bahaya Gunaldi pun menyerjang ke arah mereka Dan membuat orang-orang itu malah menepi Mereka sadar Kalau tenaga hewan itu pasti kuat Gunaldi terus berlari Dirinya suara teriakan dari para pengejarnya Babi ngepet Ada babi ngepet Teriakan mereka membuat beberapa warga Mulai berdatangan Dan bergabung untuk mengejar binatang tadi Dan beberapa di antaranya Ada yang membawa senjata tajam Namun pengejalan mereka terpaksa berhenti Sebab ketika sampai di persimbangan jalan Di dekat rumah penghuni baru Babi itu pun rae begitu saja Hah? Kok hilang? Kemana larinya babi ngepet itu? Mereka masuk dari satu gang ke gang yang lain Di sekitar rumah Gunaldi Namun Ternyata binatang itu sudah menghilang Aneh Kok tiba-tiba menghilang ya? Apa? Jangan-jangan di antara sekitar rumah-rumah inilah Si pelaku itu tinggal Tengah mereka mencari-cari Seorang wanita yang ternyata suci Keluar dari dalam rumahnya Ia pura-pura bertanya pada orang-orang itu Maaf bapak-bapak Ada apa ya? Kok tiba-tiba ramai sekali? Anu loh neng Tadi ada babi ngepet Tapi pas kami kejar Dia lari ke arah sini Lalu menghilang Menghilang? Aneh ya? Kok ada babi bisa menghilang? Namanya juga babi ngepet Bukan babi biasa Oh iya Apa suaminya ada di rumah? Hati-hati ya Untuk jangan sampai lengah Ada Dia sudah tidur tadi sore Apa perlu saya bangunkan pak? Oh gak usah neng Kasian Habis kerja mungkin kecapean kali Oh Yaudah pak Saya jadi takut Saya mau tidur lagi aja Kemudian Suci kembali masuk Dan melihat Gunaldi yang masih duduk Menahan nafasnya yang memburu Undung saja kamu cepat bertindak Suci Kalau tidak Mungkin mereka sudah meroyokku habis-habisan Maafkan aku ya mas Mungkin Aku tadi akan terlambat Mematikan lilinya Aku mungkin sedikit mengantuk mas Ya Wajarlah Kalau kamu itu Sampai mengantuk Karena harus duduk berjam-jam Makanya Aku akan merubah rencanaku Ini Dimemberingankan tugas kamu juga Rencana apa mas? Suci bertanya Karena sepertinya Gunaldi serius ingin merubah rencananya Aku tidak akan menunggu sampai Karyati duduk di pelaminan Dengan acara pesta peringkahannya Tapi Aku harus bertindak cepat Untuk membawanya kesini Selain itu juga Aku tidak rela Kalau keperawanan Karyati Harus diringgut oleh orang lain Dan kalian berdua Nanti bisa berbagi tugas Untuk menjaga tempat ritualku Apa mungkin Karyatimu menerima kamu mas? Yang nyata-nyata Telah melihat perilaku kamu dulu Lalu Apa gunanya aku punya kamu? Mungkin kamu sebagai seorang wanita Dapat mengerti sisi biologi sesama Kamu bisa membujuknya Agar aku tidak sampai berbuat kasar padanya Kamu mengerti maksudku Iya mas Aku mengerti Lalu Kapan rencana itu akan mas lakukan? Besok malam Jawab Gunaldi Pikirannya menerawang jauh menembus langit kelam Yang masih menjatuhkan rintik-rintik air Sehingga membuat tubuh terasa dingin Ya sudah Kalau begitu Sebaiknya kita tidur Aku merasa Mas butuh kehangatan tubuhku Setelah habis berlarian Dalam keadaan basah kuyuk Suci memeluk tubuh Gunaldi Dan Gunaldi pun Memang membutuhkan kehangatan tubuh wanita Yang kini telah banyak membantunya Gunaldi langsung memondong Suci Yang melingkarkan lengannya pada leher sang suami Gunaldi mengembaskan tubuh istrinya Dan dengan cepat dia membuat permainan Untuk mengangatkan suasana yang semakin dingin mencekam Cerita pesugihan babi ngepet pun bersambung Nantikan kelanjutannya hanya di channel tentang misteri Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!